Seng Ratu Tawon seri 9 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 tamat Kung Fu Kiong Kiong lebih menakutkan, masakah aku lebih berguna ketimbang dia, yang benar saja, memang benar begitu, jawab Losit meyakinkan Kali ini si Yauhang yang tercengang Losit melanjutkan, sebab tugas yang harus diselesaikan si kakek kecil, hanya kau yang bisa melaksanakannya, orang lain tak mampu Kau dan Kiong 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 juga tidakkan sudah kubilang, hanya kau yang mampu, kenapa sebab sebenarnya kaulah si manusia yang bisa menghilang, pada masalah ini, hanya kau saja yang bisa mendatangkan rasa was-was orang lain, masalah apa Losit diam tidak menjawab Kau tak tahu tanya si Yauhang Aku tahu, kenapa tidak kau jelaskan tak bisa ku jelaskan di sini, lalu di mana di tempat Kiong Kiong Kiong, kenapa mesti di sana karena merupakan rahasia besar Bila sudah ku jelaskan, hanya ada dua pilihan bagimu, dua pilihannya, pertama adalah jalan kehidupan, berarti kau harus bersedia menjadi manusia yang bisa menghilang, berarti jalan kematian adalah yang kedua benar, karena setelah kau tahu rahasia ini dan tetap menolak Maka hanya ada jalan kematian bagimu, oleh sebab itu Kiong 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 harus ada saat aku menjelaskan padamu, Kiong 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 sanggup membunuhku tanya si Yauhang sambil tertawa Tepat, baik, kalau begitu kita berangkat, berangkat ke mana menjumpai Kiong Kiong Kiong, sekarang ya, aku sudah tidak sabar mendengar rahasia itu, kau tahu, setelah mendengar rahasia ini hanya ada dua jalan aku tahu, kau pilih yang mana kalau kau Tentu kau tak ingin mati bukan si Yauhang balik bertanya, tentu, siapa orangnya yang ingin mati, nah itu, aku pun tak ingin mati, kalau begitu kau bersedia menjadi manusia yang bisa menghilang seru losit gembira Kalau tidak mau, memangnya masih bisa hidup tidak bisa, jawab losit tegas, aku ingin tetap hidup, kata si Yauhang dengan tegas pula Pintu gerbang Pintu gerbang dalam keadaan terbuka Losit berdiri di depan pintu gerbang itu, katanya pada si Yauhang yang berdiri di sampingnya, silakan masuk Di halaman depan ada tiga kamar, masing-masing ada penghuninya, mereka sedang menantikan dirimu, tiga orang tanya si Yauhang Aku hanya tahu dua orang, Kiong Kiu dan Samon yang kau rindukan, yang seorang tidak akan ku jelaskan, sebab kau pun belum tentu dapat menjumpainya, oya tergantung rezekimu, silakan kau pilih salah satu Bila yang kau pilih adalah kamar Samon, sebelum mati kau masih bisa bermesraan dengannya Jika yang kau pilih kamar Kiong Kiu, maka silakan ucapkan kata perpisahan, si Yauhang kembali tertawa Bagaimana seandainya kamar yang ku pilih adalah kamar orang yang tak kau sebut, tanya si Yauhang Kau bisa mati tanpa sebab, bisa juga gembira, bolahkah aku bertanya di depan setiap kamar sebelum ku masuk Tidak boleh, kenapa sebab begitu kau bertanya, akan ada permainan menarik menantimu, permainan apa kau akan disumbang banyak barang Barang apa MG, ku yakin MG itu akan dapat mencabut nyawamu, bila sudah masuk kamar, apapun boleh kau lakukan Kalau begitu, selamat tinggal bintang masih bertaburan, namun halaman rumah yang besar itu gelap gulita Kecuali ketiga kamar, pohon dan gunung-gunungan, tiada sesuatu lagi yang bisa dijumpai Si Yauhang lah sudah memutuskan untuk berjalan lurus ke depan, memilih kamar yang di tengah Langkahnya ringan, ia yakin orang yang berada di dalam tak akan menyadari kehadirannya Ia tidak langsung mendorong pintu, dari dalam pun tiada terdengar suara Tak mungkin someone berada di dalam, jika benar dia ada di dalam, seharusnya ia dapat mendengar suara nafasnya Ia ingin berganti pilihan, namun ragu-ragu Jika seandainya someone benar-benar sedang tidur, lalu bagaimana? Oleh karena ragu-ragu itu, cukup lama ia berdiri di depan pintu itu Keheningan mencekam hati Si Yauhang, tiada terdengar suara apapun, apalagi suara orang mengigau atau menggeliat di atas tempat tidur Akhirnya Si Yauhang memutuskan untuk tetap mendorong pintu Begitu pintu terbuka, secepat kilat ia menerobos masuk Secara otomatis pintu menutup kembali Dalam kamar sangat gelap, Si Yauhang tak dapat melihat apapun, bahkan tangan sendiri pun tak terlihat Namun ia bisa merasakan ada seorang di sini, seorang lelaki Tiba-tiba ia merasakan adanya angin serangan yang ditujukan ke arah jantungnya Secara refleks Si Yauhang melompat mundur untuk menghindar Sebelum Si Yauhang berdiri tegak, kembali angin serangan dilancarkan ke arah jantungnya Kini Si Yauhang sudah tak bisa menghindar, karena di belakangnya sudah dinding Ternyata Si Yauhang tidak mati Orang yang menyelamatkan dirinya bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, bukan pula kungfunya, melainkan ketajaman otaknya Sebelum serangan mengenai tubuhnya, Si Yauhang berseru Hoa Ban Loa seruannya itulah yang telah menyelamatkan jiwanya Kecuali Hoa Ban Loa, siapa lagi yang sanggup mengincar bagian jantung dengan jitu dalam kegelapan? Tangan yang semula akan dipakai membunuh, sekarang berubah lembut penuh persahabatan Tangan itu telah menggenggam tangan Si Yauhang Bagaimana kau bisa berada di sini berbareng Si Yauhang dan Ban Loa mengucapkan kalimat yang sama Dalam kegelapan yang mencekam, sekalipun Si Yauhang tak dapat melihat wajah Ban Loa Tapi ia tahu, Ban Loa pasti sedang mengawasinya, maka mereka berdua tertawa terbahak-bahak Hoa Ban Loa menggandeng tangan Si Yauhang menuju ke sisi meja Katanya, silakan duduk liok Si Yauhang pun duduk Hoa Ban Loa ikut duduk, sejenak kemudian katanya Di sini tidak ada lemtera, kita bicara dalam kegelapan saja Mau bicara kenapa aku bisa sampai di sini atau bicara bagaimana kau bisa sampai di sini Mendingan bicara soal dirimu dulu, lo sit hosyo yang mengajakku ke sini Hoa Ban Loa menerangkan Mengapa dia mengajakmu ke sini selama ini Aku telah membantumu melacak siapa di belakang manusia yang bisa menghilang Namun tiada hasilnya, sebaliknya aku berhasil menyelidiki suatu peristiwa Peristiwa apa tahukah kau bahwa Baginda Raja sedang mencari pengawal pribadi yang bisa diandalkan Aku tak ingin tahu Sebenarnya aku pun juga begitu Hanya ku dengar Baginda Raja sedang mencarimu Mencari aku tanya Si Yauhang terperanjat Kau kaget bukan kata Ban Loa Aku pun sempat kaget Sebab itulah aku menyelidiki kabar itu Hasilnya kabar itu benar Jadi Baginda Raja ingin mengangkatku sebagai pengawal pribadi Betul, kenapa sebab ada orang yang menunjuk dirimu Siapa Pangeran Tai Pengong? Liu Xiaohang berdiri dengan mulut melongot Lalu katanya Pangeran Tai Pengong? Aku tiada sangkut paut dengannya Untuk apa dia menunjuk aku? Aku sendiri tidak tahu Tai Pengong kan tahu aku suka kehidupan bebas Mana mungkin menjadi pengawal pribadi aku sendiri tidak mengerti Sebenarnya ada apa dibalik semua itu ujar Ban Loa Kau melanjutkan penyelidikan betul Apa hasilnya tidak ada Aku hanya tahu Losit Hosio pernah menemui Tai Pengong Oya atanya Si Yauhang terperanjat Oleh sebab itu aku mencari Losit Hosio Lalu dia mengajakmu kemari Benar, apa yang dikatakannya kepadamu Aku disuruh menunggu di sini Katanya dalam waktu singkat akan bertemu dirimu Lantas mengapa kau menyerangku Karena selama beberapa malam ini selalu ada orang membokong aku Aku tidak tahu siapa mereka Ketika aku tanyakan kepada Losit Hosio Dia sendiri tidak tahu Hanya dia berpesan agar aku hati-hati Kalau ingin tahu aku disuruh menangkap hidup-hidup pembokong itu Tapi seranganmu tadi mematikan Karena aku tidak tahu kau yang datang dan kufu pembokong itu sangat tinggi Bahkan muncul seperti dirimu tadi Kecuali melancarkan serangan mematikan Kesempatanku hidup tidak besar Untung kau mengenali aku Kalau begitu yang kau jumpai sekarang bukan Lyok Si Yauhang hidup Melainkan mayat Lyok Si Yauhang Tapi aku percaya nasibmu selalu mujur Kata Ban Lo sambil tertawa Si Yauhang tidak menjawab Tiba-tiba saja terlintas ucapan Enggan Lojit sebelum ajal Yaitu kata Tai Mungkinkah yang dimaksud Tai Pengong? Jangan-jangan memang Pangeran Tai Pengong Benarkah begitu maksudnya? Mungkin rahasia yang dia maksud Pangeran Tai Pengong yang menunjuk dirinya? Sesaat kemudian Hoa Ban Lo menegurnya Adakah sesuatu aku teringat seseorang? Siapa orang mati? Siapa Enggan Lojit? Enggan Lojit sudah mati betul Sebelum mati apakah dia mengatakan sesuatu ya? Sepotong kata Tai Pangeran Tai Pengong aku pun berpikir begitu Hoa Ban Lo terdiam pula dan berpikir Tahukah kau macam apa Pangeran Tai Pengong tidak tahu Bagaimana denganmu? Apakah kau pernah bertemu dengannya? Aku belum pernah bertemu Aneh Kenapa dia menunjuk dirimu? Apa tujuannya kita harus menemui seseorang? Lojit Ho Syu Maksudmu tanya Ban Lo Betul Mungkin dia bisa menjawab pertanyaanmu ini Kata Siow Hong Tapi lebih baik kita cari seorang lain Siapa Kiong Kiu? Kiong Kiu? Kau tahu dia di mana di sini? Kata Lo Sip di sini ada tiga rumah Salah satunya ditinggali Kiong Kiu Kalau begitu sekarang kita mencarinya Sekonyong-konyong dari luar rumah Terdengar seorang berseru dengan suara berat Tidak perlu ruangan pun menjadi terang-benderang Delap pandai yang dengan membawa lentera perlahan-lahan melangkah masuk Kiong Kiu berjalan di belakang ke delap pandai yang itu Mukanya dingin dan penuh kebanggaan Rupanya kau Kata Ban Lo Betul Rupanya kau sudah mendengar langkah kakeku Sahut Kiong Kiu Jadi kau lah Kiong Kiu Orang yang setiap malam datang membokong aku? Kenapa? Karena aku berharap kau terbiasa ingin membunuhku Lalu Ujar Kiong Kiu dengan tertawa bangga Lalu orang yang terbunuh adalah aku Tuka Siow Hong Tetap sekali Siasat meminjam pisau membunuh orang yang liai Kata Ban Lo Sayang Siow Hong selalu beruntung Hanya saja Kata Kiong Kiu sambil mendengus Hanya saja sekarang aku tidak memiliki keberuntungan lagi Selah Siow Hong Keberuntungan ada batasnya Liuk Siow Hong terdiam Bukan lantaran tak ada yang perlu dibicarakan lagi Melainkan ia beranggapan jalan pikiran Kiong Kiu justru merupakan keberuntungan baginya Dengan begitu akan muncul sikap memandang enteng di hati Kiong Kiu Sekali orang memandang enteng lawan Akan membuat orang kurang hati-hati Dengan begitu orang akan sulit meraih kemenangan Kembali Ban Lo bertanya Kau kenal pangeran Tai Pengong Aku kenal lo Sip Ho Sio Jawab Kiong Kiu Oya Allah Sip kenal pangeran Tai Pengong Jadi menurutmu Aku kenal tidak dengannya Belum tentu Kenapa Liuk Siow Hong kenal Samon Tapi sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengan Samon Jawab Ban Lo Belum waktunya Kapan bila waktunya sudah tiba Dimana dalam perjalanan Kemana ke alembaka Kau hendak membunuh kami semua Mungkin Tiada pilihan bagi kami Ada satu orang Siapa Liuk Siow Hong Aku boleh memilih timbrung Siow Hong Sambil menatap Kiong Kiu Boleh Memilih apa jadi setan Atau manusia yang bisa menghilang Kalau menolak jadi manusia yang bisa menghilang Berarti aku pasti jadi setan Ku jamin pasti Tampaknya kau sangat percaya diri Seru Siow Hong Benar Tapi kau kehilangan jejakku ketika berada di rumah sebon Jui Soat Yang penting sekarang kau sudah jatuh ke tanganku lagi Jengek Kiong Kiu sambil tertawa dingin Itu kan karena aku yang membiarkan diri masuk perangkap Jika aku tidak menyandera Samon Memangnya kau mau masuk perangkap dengan segala muslihat kau memancingku ke sini Apa sih tujuanmu tanya Siow Hong pula dengan mece menyipit Kan sudah ku katakan Masakah perlu ku ulangi lagi Kalau aku menolak Kenapa mesti jadi setan Karena kau bakal merusak segala yang sudah ku rencanakan Semua orang yang berusaha menggagalkan rencanamu narus mati Benar Kalau aku berjanji tidak merusak rencanamu tetap akan ku bunuh Kenapa karena aku tidak percaya kepadamu Kenapa tidak percaya sebab kau adalah liuk Siow Hong yang suka mencampuri urusan orang lain Wah, tampaknya kau sangat memahami wataku Seru Siow Hong sambil tertawa Aku sih tidak paham Tapi rekanku, si kakek kecil betul Jadi semua itu rencana si kakek kecil Hanya dia yang bisa membuat rencana sedemikian sempurna Dan hanya kau yang bisa menyelesaikan rencananya itu Jika aku menolak, kau akan membunuhku Bukankah dengan demikian rencananya itu takkan berhasil benar? Bukankah patut disayangkan memang menyedihkan? Oleh karena itu kami belum membunuhmu dan masih mengharap kerjasamamu Apa gunanya banyak? Kenapa tidak kau terangkan keuntungannya bagiku? Siapa tahu hatiku tergerak Kau bisa memiliki samon Cuma itu kau bisa hidup mewah Harta berlimpah dan punya kedudukan terhormat Semuanya aku tidak ingin Paling tidak kau bisa hidup bebas tanpa beban Apa yang kau mau segera akan terpenuhi Memangnya bisa-bisa saja Asalkan kau mampu menyelesaikan tugas ini Segalanya bisa ku perolehnya Semuanya bisa kau dapatkan Aku tidak percaya Kau harus percaya Karena orang yang akan memberi segalanya itu adalah Baginda Raja Baginda Raja yang sekarang bukan Bukan si Yauhang bingung tidak habis mengerti Ia berdiri tercengang Ya, tetapi Baginda Raja yang akan datang Kiong Kiong menjelaskan Kok bisa sebab Baginda Raja yang sekarang sudah tidak ada lagi? Kenapa karena akan mati? Kiong Kiong menjelaskan lebih lanjut dengan suara hambar Kenapa Baginda Raja mati? Siapapun bisa mati Berarti Baginda Raja berikutnya tentu pangeran tai pengong Tanya si Yauhang lagi Benar, jadi kalian minta aku menjadi manusia yang bisa menghilang dengan tujuan membunuh Baginda Raja tepat sekali Keliru, keliru besar, keliru si kakek kecil, keliru besar Aku pun demikian Kusangka si kakek memahami diriku Ternyata aku keliru Kenapa bisa keliru? Ternyata dia tidak memahami diriku Mana mungkin aku bersedia melakukannya? Si kakek belum tentu salah Kau yang keliru, oh ya? Di mana kekeliruan? Kutanya si Yauhang melotot Kau lupakan satu hal Apa itu sifat manusia? Sifat manusia Sifat manusia selain ada cinta Juga ada takut, kemaru, senang dan sedih Jadi aku melupakan hal ini betul Makanya si kakek menyuruh kami selalu mengingatkanmu Caranya dengan menculik Samon Menjadikan dia sebagai Sandra untuk memancing perhatianku Masakah kau tidak rindu pada Samon? Kau tidak ingin berdampingan dengan Samon? Kau tak ingin Samon terbebas dari kesedihan dan kekhawatiran? Kau tidak ingin hidup bahagia bersamanya Aku harap bisa mendapat semuanya Hanya kalau untuk itu tangan harus berlumuran darah Aku yakin tidak lebih tiga orang yang mau melakukannya di dunia ini Tiga orang yang mana di akata si Yauhang sambil menunjuk Hoaban Law Lalu aku dan sebun Jui Soat Bagus, apanya yang bagus aku berhasil memancingmu kemari Sungguh sangat baik bagi kami Tapi bagi si kakek, bukankah malah tidak baik ya Menyesal pun harus dihadapi Boleh aku bertanya silakan Anggap saja permintaanmu yang terakhir sebelum ajal Benarkah pangeran Tai Pengong adalah manusia yang bisa menghilang betul Apakah Jui Sing mati di tangannya Si Yauhang Chu dan Tia Tiong juga mati di tangannya Apakah dibunuh di dalam ruang rahasia itu Kiong Kiu manggut-manggut Lalu katanya, benar Dia menyuap Yap Sing Untuk mengatakan bahwa Jui Sing dan kawan-kawan mati terbunuh satu jam Sebelum ditemukan Rencana yang matang Betul Kecuali tentang kau Berarti kedatanganku di luar rencana kalian Tiba-tiba kau muncul di pulau itu Maka si kakek kecil berminat menjadikanmu manusia yang bisa menghilang untuk membunuh Baginda Raja Jadi sekarang yang paling berkuasa adalah pangeran Tai Pengong Benar, ia telah mengumpulkan banyak jagoan berilmu tinggi Kenapa bukan dia sendiri yang membunuh Baginda Raja Tidak mungkin, kata Kiong Kiu Jika turun tangan sendiri Mana mungkin akan memperoleh dukungan kalangan istana Tampaknya kau akrab dengan pangeran Tai Pengong Tanya Si Yauhang sambil menatap tajam Kiong Kiu Tak ada orang yang lebih akrab Berarti sejak kecil kalian sudah kenal Malah sebelum lahir aku sudah kenal Bagaimana bisa karena akulah pangeran Tai Pengong Semua orang melengak dan tertegun Dengan terbelalak Si Yauhang mengawasi Kiong Kiu tanpa berkedip Mulut ternganga dan tidak sanggup bicara Dengan bangga Kiong Kiu menatap Si Yauhang Katanya sambil tertawa Kau terkejut mimpi pun tak terbayang Masih ada satu peristiwa lagi yang tak kau bayangkan Apa itu kau akan segera mampus Begitu selesai bicara Kiong Kiu menunjuk ke arah pintu Obor terang-benerang menyinari halaman Puluhan orang membawa obor telah mengepung tempat itu Apa maksudmu tegur Si Yauhang? Masuk tanah susah tembus Kata Kiong Kiu Lalu ia bertepuk tangan sekali Kembali bermuncul puluhan orang di atap rumah Apa pula maksudmu punya sayap tidak bisa terbang Tampaknya kau bertekad membunuhku Kata Si Yauhang sambil tertawa Tepat sekali Bolehkah aku bertanya lagi tentu Pernahkah mendengar suatu pepatah-pepatah apaan dalam kematian muncul kehidupan Kiong Kiu tersenyum sinis Penuh ejakan Katanya pula Kau takkan punya kesempatan itu Tampaknya begitu Maukah kau penuhi permintaanku yang terakhir Apa itu bebaskan Hoa Banlong dan Samon Boleh saja Dengan sampai Kiong Kiu mengawalkan permintaan Si Yauhang Masih ada lagi Kata Si Yauhang tawar Apalagi aku ingin bertemu Samon Kau pasti akan bertemu dengannya Tapi tidak sekarang Tidak sekarang ya Kapan Kiong Kiu menuding keluar Lalu katanya Ketika kau sudah berhadapan denganku di luar sana Wah kau sungguh niai Ingin memecah perhatianku Semua orang menyanjungmu Maka aku perlu berhati-hati menghadapimu Segala care akan kugunakan untuk meraih kemenangan Si Yauhang menatap Kiong Kiu Ia sungguh kagum padanya Pandangannya terhadap Kiong Kiu ternyata salah besar Setelah di luar rumah Si Yauhang mengulur tangan Silakan seharusnya kau lebih dulu Kenapa karena itulah jalan kematian Fajar Fajar telah menyingsing Menandakan mulainya kehidupan Kenyataan yang harus dihadapi Lyok Si Yauhang Adalah bayang-bayang kematian Apa yang akan dilakukan Kiong Kiu Mengapa sikapnya begitu tenang Santai dan acuh tak acuh Ketika Si Yauhang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan Tiba-tiba Kiong Kiu bertepuk tangan Terlihat gadis yang siang malam terbayang oleh Si Yauhang muncul di situ Ketenangan dan kekuatan yang tadinya telah Si Yauhang himpun Kini buyar demi melihat kehadiran Samon Seandainya saat ini Kiong Kiu melancarkan serangan Dapat dipastikan Si Yauhang akan menderita kekalahan Tapi Kiong Kiu tidak melakukannya Si Yauhang menatap Samon Samon balas menatap Si Yauhang Tidak nampak sedih di wajahnya Sebaliknya sangat tenang Mengapa Samon bisa begitu tenang? Apakah dia tidak tahu saat ini Si Yauhang sedang menghadapi bahaya kematian? Samon melangkah perlahan mendekati Si Yauhang Ketika hampir sampai, tiba-tiba ia berbalik badan menghadap ke arah Kiong Kiu Bolehkah aku mengatakan sesuatu pada nyatanya Samon? Kiong Kiu hanya tertawa menjengek Sindirnya, silakan ucapkan selamat tinggal atau sampai jumpa Samon tersenyum, kemudian ia mendekati Si Yauhang dan membisikkan sesuatu Setelah itu menyikir ke belakang Si Yauhang Kiong Kiu hanya mengawasi saja, katanya Masih ada yang inginkah sampaikan Tidak ada, jawab Si Yauhang Kiong Kiu menengadah dan tertawa seram Kita akan bertarung dengan tangan kosong Tanya Si Yauhang dengan tenang Silakan kau yang memilih Senjata apapun yang ku minta Akankah siapkan betul? Bagus kalau begitu Senjata apa yang kau inginkan Dan cambuk berubah hebat wajah Kiong Kiu Tanyanya, cambuk betul Jawab Si Yauhang dingin Kiong Kiu menghela nafas berulang kali Kemudian ia pun bertepuk tangan Kini Si Yauhang telah menggenggam cambuk Cambuk yang cukup panjang Tanyanya pula Kau akan melawanku dengan tangan kosong Ya, jawab Kiong Kiu angkuh Bagus kalau begitu Kata Si Yauhang Lalu ia menggetarkan cambuk itu Hingga menimbulkan suara yang menusuk telinga Tiba-tiba paras muka Kiong Kiu berubah hebat Matanya merah membara Ia terus mengawasi belakang Si Yauhang Tanpa berkedit Semua orang juga mengawasi belakang Si Yauhang Si Yauhang segera mengerti apa yang terjadi Sekarang ia pun paham apa yang dibisikkan Samon Di tepi telinga itu Samon tidak melakukan apa-apa Ia hanya melepas pakaiannya satu persatu sampai bugil Bugil yang menimbulkan rangsangan birahi Rangsangan birahi yang merupakan kelemahan manusia hidup Apalagi bagi orang yang sedang hertarung Paling pantang terpengaruh Inilah titik kelemahan Kiong Kiu Samon sangat memahami Kiong Kiu Terlebih titik kelemahannya Maka ia minta Si Yauhang memakai cambuk Sementara ia berbugil untuk memancing birahi Kiong Kiu Getar cambuk kembali menggeletar Sorot sinar seng surya memantul di tubuh Samon yang bugil Membuat napsu birahi Kiong Kiu makin memuncak Ketika Samon menari-nari erotis Kiong Kiu pun mulai tak tahan Ia mulai merobek pakaiannya Mencakar badan sendiri bagai orang kalap Napasnya terengah-engah Cambuk aku Cambuk aku teriaknya berulang-ulang Namun Si Yauhang justru menarik cambuknya Dia mengawasi Kiong Kiu Cepat teriak Samon Si Yauhang tidak mencambuk Kiong Kiu Ia salurkan tenaganya ke cambuk panjang itu Hingga melurus keras Lalu ditusukkan ke tubuh Kiong Kiu Menusuk tepat di jantungnya Suasana hening Sinar mentari menyinari seluruh jagad Sampan Sampan yang terombang ambing mengikuti gelombang ombak Dengan nyaman dan santai Si Yauhang berbaring di tengah sampan Di atas dadanya tergeletak secawan arak Arak tiok yak jing kesukaannya Samon dengan manja bersandar di tubuhnya Bisiknya mesra di tepi telinga Si Yauhang Tahukah kau akan sabtu hal apa itu Baginda Raja ingin bertemu denganmu Si Yauhang tersenyum Ia balas bertanya Kau pun harus tahu akan sabtu hal apa Sekarang aku justru ingin menjadi manusia yang bisa menghilang Kenapa? Apakah kau ingin membunuh Baginda Raja bodoh kau? Kata Si Yauhang menatap Samon dengan mesra Aku memang bodoh Kalau kau tak suka Buang saja ke laut Liok Si Yauhang memeluk Samon Erat-erat Bisiknya Si Yau Giok Sebon Jui Soat Hoaban Lo juga sudah pulang Dunia kembali tenang Kalau aku tidak memanfaatkan kesempatan ini Untuk bersenang-senang Terhitung manusia Apakah aku pada dasarnya Kau memang bukan manusia Kata Samon sambil tersenyum Memangnya aku babi Kau bukan manusia Juga bukan babi Kau adalah burung hang kecil Liok Si Yauhang Tamat